Timnas lanjut ke babak ketiga, STY mau naturalisasi pemain lagi Seiring dengan langkah Timnas Indonesia yang melaju ke babak ketiga Piala Dunia 2026 Pelatih Sinta Aeyong mengungkapkan keinginan merekrut pemain naturalisasi yang baru Geliat naturalisasi di Timnas Indonesia bergeliat sejak lebih dari satu dasar warsa silam Keseriusan mendatangkan pemain-pemain berdarah Eropa kian menjadi dalam 4 tahun belakangan Nama-nama berbau asing pun mendominasi Timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir Termasuk dua laga babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Sin menyatakan pencarian pemain naturalisasi belum berakhir dan masih berniat menghadirkan sosok-sosok dari Eropa dengan keturunan Indonesia Sementara di sisi lain, Sin juga masih mengeluhkan performa lini depan Timnas Indonesia Dan terus berupaya menemukan pemain yang memiliki kemampuan penyelesaian akhir yang baik Dalam laga melawan Irak dan Filipina, Timnas Indonesia memiliki beberapa peluang namun hanya bisa mencetak dua gol dari dua laga tersebut Sin tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan Tim Asuhannya Meski terus mengevaluasi diri dengan baik, Sin pun akan mencari terus pemain-pemain depan yang lain Saat ini terdapat beberapa nama pemain di Eropa yang dikaitkan dengan Timnas Indonesia seperti oleh Romanyi dan Jairo Riedewald Romanyi merupakan pemain depan, sementara Riedewald adalah gelandang yang juga bisa bermain sebagai back Satu nama lain yang berposisi sebagai penyerang dan tinggal melakukan sumpah untuk mendapat status WNI adalah Jens Raven Saat ini Raven sedang menjadi bagian Timnas Indonesia U20 yang berlagak di Toulon Cuk 2024 Dan Zanbergen calon striker naturalisasi Timnas Indonesia Dan Zanbergen melakukan video call dengan tenaga ahli kemenpora Hamda Hameden Lantas apakah striker berusia 22 tahun itu menjadi target untuk dinaturalisasi? Proyek naturalisasi untuk membawa Timnas Indonesia menjadi lebih baik masih dilakukan Saat ini sudah beredar kabar bahwa ada beberapa striker yang menjadi incaran Di antaranya yang masuk dalam rumor adalah oleh Romanyi Daru FC Utrecht dan Philippe Tietz dari Augsburg Namun tiba-tiba muncul Zanbergen Hamdan adalah salah satu orang yang ikut aktif dalam mencari pemain-pemain keturunan untuk dinaturalisasi Perannya sudah ada sejak PSSI dipimpin oleh Mocamat Iryawan Timnas Indonesia era Shin Taeyong sudah punya dua pemain naturalisasi bertipe menyerang Ada Rafael Struik dan Ragnar Oratmangon Munculnya sosok pemain bernama Dean Zanbergen kembali menjadi sorotan publik Indonesia Dean Zanbergen memang bukan nama pemain baru di kalangan pencinta sepak bola Indonesia Pasalnya dia sudah kerap disebut-sebut bakal menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia Dia sebelumnya sempat diketahui telah mengikuti akun Instagram PSSI Yang paling baru Dean Zanbergen melakukan hubungan komunikasi melalui video call dengan staff ahli menpora Hamdan Hamdan Hal ini pun menjadi pertanyaan besar apakah Dean bakal menjadi pemain naturalisasi berikutnya yang diproses PSSI Sebab Hamdan punya rekam jejak mengurus berbagai keperluan ini selama membantu PSSI Dean Zanbergen merupakan pesepak bola kelahiran Belanda pada September 2001 Artinya pesepak bola yang berposisi sebagai penyerang ini usianya telah menginjak 22 tahun Karirnya di dunia sepak bola memang lebih banyak berkutat di negeri kincir angin Sejak masih berusia muda, dia sudah berlatih bersama TOGB Youth, SC Excelsior, hingga BVV Barendrecht Selepas itu Dean Zanbergen berpindah menuju Uslandia U21 Kemudian memperkuat Excelsior MU21 dan terakhir direkrut oleh Sparta U21 pada Juli 2023 Sepanjang musim ini Dean Zanbergen sudah bermain sebanyak 21 kali bersama Sparta Rotterdam U21 di kasta ketiga Liga Belanda Dari semua aksinya itu, dia menyumbangkan 4 gol dan 5 asis Performa impresifnya itulah yang membuat dan dipromosikan ke tim senior Sparta Rotterdam Tim yang saat ini tengah berkompetisi di kasta tertinggi Liga Belanda alias Redivisie Meskipun demikian, sejauh ini belum diketahui secara pasti dari mana garis keturunan Indonesia diperoleh pemain berusia 22 tahun tersebut KNVB bebaskan Sintai yang pilih 3 striker keturunan Belanda demi lihat timnas Indonesia mentas di piala dunia Pelatih Sintai Yong masih punya peluang besar untuk menarik striker keturunan Belanda ke skuad timnas Indonesia Apalagi KNVB selaku federasi sepak bola Belanda tidak menyertakan striker murni ketika berlaga di Euro Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia masih belum menemukan jawaban atas kebuntuan lini depan yang selama ini terjadi di era Sintai Yong Bagaimana tidak, sejumlah striker berkelas telah silih berganti mengisi lini depan timnas Indonesia Seperti Hoki Caraka, Malik Risaldi, Dimas Derajat, dan Ramadan Sananta Baru-baru ini Sintai Yong juga bereksperimen dengan menurunkan dua Rafael Struik dan Ragnar Oratmangon di lini serang timnas Indonesia Namun semua taktik tersebar tampaknya belum membuahkan hasil lantaran mayoritas gol yang tercipta bagi timnas Indonesia berasal dari sektor lainnya Untuk mengatasi hal itu, Sintai Yong mengungkap bahwa dirinya tidak menutup kemungkinan bakal kembali mencari striker keturunan Eropa Nama-nama seperti Ole Romanyi dan Jens Raven kemudian muncul sebagai kandidat utama yang dirumorkan bakal menghiasi lini serang timnas Indonesia Di luar pemain tersebut ada striker keturunan Belanda yang punya peluang besar untuk bergabung dengan timnas Indonesia Penyerang utama Liga Jerman gabung timnas Indonesia, PSSI pastikan bukan Ole Romanyi dari Belanda PSSI beralih melirik pemain utama Liga Jerman bernama Philipp Tietz Tadinya Ole Romanyi dari Belanda diharapkan PSSI dapat bergabung timnas Indonesia memperkuat kualifikasi piala dunia Ole Romanyi masih membutuhkan waktu untuk meminta persetujuan keluarganya di Belanda PSSI berusaha mendapatkan Philipp Tietz dapat bergabung timnas Indonesia memperkuat persiapan pertandingan piala dunia Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong membutuhkan pemain grade A untuk mengisi lini depan timnas Indonesia Timnas Indonesia masih kekurangan sekuat memperkuat penyerangan Philipp Tietz bermain di Bundesliga Jerman Klub FC Augsburg Siapa Delano Ladan penyerang jebolan Feyenoord yang bermimpi bela timnas Indonesia? Pemain keturunan Indonesia Delano Ladan menunjukkan hasratnya yang kuat untuk membela timnas Indonesia Ladan bahkan mengambil inisiatif dengan mengirim pesan langsung melalui Instagram kepada Ketua Umum PSSI Erik Thohir Isu mengenai minat Ladan untuk dinaturalisasi pertama kali mencuat melalui akun Instagram at Football Indonesia Meski begitu respon Ladan masih simpang siur Namun kini keinginannya untuk bermain bersama timnas Indonesia bukan hanya sebatas rumor Pemain berusia 22 tahun ini telah menyatakan minatnya untuk dinaturalisasi yang dia sampaikan melalui pesan langsung kepada Erik Thohir Ladan bahkan meminta Erik agar segera merespons pesan tersebut Ladan memiliki akar kebangsaan Indonesia melalui keturunan dari kakeknya Dia merupakan produk akademi klub elit Belanda Feyenoord Rotterdam dan telah bermain untuk beberapa klub lain di Belanda sebelum bergabung dengan T.O.P.O.S. di Liga 2 Belanda Meskipun bermain untuk klub yang berada di peringkat bawah kelasemen pemain yang berposisi sebagai penyerang itu telah mencetak satu gol dalam sembilan penampilannya bersama T.O.P.O.S. Selain berkompetisi secara teratur di level klub, Ladan juga memiliki pengalaman membela timnas Belanda dalam kelompok umur Pemain berusia 23 tahun itu tercatat memulai karier sepak bolanya di Akademi Feyenoord pada 2006 hingga 2011 lalu ia menyeberang ke sejumlah tim seperti H.A.Glandia dan terakhir Ado Den Haag Karier profesionalnya pun dimulai di Ado Den Haag namun, ia hanya 4 kali bermain di tim tersebut tanpa catatan gol Ladan lantas dipinjamkan ke T.O.P.O.S. selalu diangkut secara gratis oleh SC Cambu'ur Di sana pemain kelahiran 9 Februari 2000 itu sempat mengemas 4 gol dan 2 asis dari 26 penampilan Sayangnya Ladan dilepas setelah kontraknya berakhir Ia kembali ke Feyenoord dan memperkuat tim U21 hingga direkrut lagi oleh T.O.P.O.S. kali ini secara permanen Shin Taeyong kembali membuat geger Korea Diam-diam tengah siapkan kejutan untuk timnas Indonesia Seperti yang diketahui Shin Taeyong baru saja memperbarui kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia sampai 3 tahun ke depan PSSI sebelumnya memang telah menjanjikan kontrak baru bagi Shin Taeyong apabila bawa timnas Indonesia senior maupun U23 mencapai target di Piala Asia Kabar ini didapatkan dari salah satu akun sosial media Instagram at Liputan Bola Timnas dalam unggahan itu mengabarkan coach Shin Taeyong membuat kejutan besar untuk timnas Indonesia Sang juru taktik timnas Indonesia ini tengah mempersiapkan kejutan besar untuk timnas Sontak dirinya pun disorot oleh media Korea Selatan yang bertuliskan begini Dari akun Instagram at Liputan Bola Timnas media Korea Sports Chosun mengungkapkan kalau Shin Taeyong sedang mempersiapkan generasi 2.0 Yaitu generasi emas sepak bola Indonesia yang diharapkan bisa berprestasi di masa depan Apakah ini benar? Kita lihat perkembangan sang juru taktik coach Shin Taeyong Saat itu Shin Taeyong ditargetkan membawa timnas Indonesia senior lolos fase grup Piala Asia 2023 Dan mencapai perempat final di Piala Asia U23 Contoh sim berhasil memberikan itu semua bahkan timnas Indonesia bisa melaju hingga ke babak semifinal Piala Asia U23 pada kualifikasi putaran ketiga Bahkan tidak hanya itu timnas Indonesia U23 juga hampir melaju ke Olimpiade Paris 2024 Andai tidak dikalahkan Guinea dalam laga playoff antarbenua Belum lama ini Shin Taeyong kembali membuat timnas Indonesia menorehkan prestasi dengan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Yang lebih menariknya atas kiprah sang pelatih timnas Indonesia Kabarnya nama Shin Taeyong dipakai sebagai nama untuk lapangan yang ada di kampung halamannya Tentunya apresiasi terhadap Shin Taeyong ternyata juga dilakukan di Korea Selatan Dimana nama sang pelatih diabadikan menjadi sebuah lapangan Bahkan nama coach Shin Taeyong dijadikan lapangan sepak bola bernama Shin Taeyong Football Park di Yeongdok yang merupakan kampung halaman sang pelatih Pada saat peresmian lapangan tersebut media asal Korea Selatan yakni Sport Chosun merilis artikel yang menyebut Jika Shin Taeyong tengah menyiapkan suatu hal untuk timnas Indonesia Namun dalam perjalannya Shin Taeyong berujar kalau bebannya menangani timnas Indonesia saat ini jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya Apakah benar begitu? Kita lihat ke depannya